Seringnya kak kalau lagi kerja itu, apalagi di depan laptop, pengennya mulut ini ngunyah-ngunyah sesuatu kak. Tapi ada nggak sih snack yang cocok untuk pengidap diabetes seperti saya ini? Apakah kakak sudah nonton video saya sebelumnya? Di minggu lalu saya membahas tentang diet karbu versus diet intermittent fasting. Saya bahas juga bagaimana kita diet. Kita juga harus memenuhi rasa puas kita setelah selesai makan. Rasa puas itu memicu hormon kebahagiaan. Nah yuk, kita buat bubur kacang hijau yang ternyata bagus untuk pengidap diabetes seperti saya ini. Protein dari kacang hijau dan sumber rasa manis dari gula merah tanpa menggunakan tambahan santan. Kakak tahu nggak kalau gula merah itu ternyata memiliki indeks glikemik yang rendah berada di angka 35. Jadi bubur kacang hijau itu selain enak, mengenyangkan, juga sehat dan cocok buat camilan waktu kerja. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di Youtube Hobinya Yazam. Waktu gula darah saya sangat tinggi kak, waktu itu di angka 340. Saya melakukan diet ketat dan olahraga. Akhirnya saat ini gula darah saya bisa berada di angka 150 mg per desiliter. Target saya setiap hari di pagi hari ketika saya selesai melakukan diet intermittent fasting yang saya mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, saya punya target kak. Gula darah saya berada di angka di bawah 200 mg per desiliter. Mungkin ada kakak yang bertanya, padahal kan gula darah puasa itu 120 mg per desiliter. Mengapa saya nggak menetapkan target aja langsung ke 120 mg per desiliter? Nah, di sini kita akan bicara tentang hiperglykemia dan hipogiglemia. Saya ambil dari website siloamhospitals.com. Hiperglykemia adalah suatu kondisi di mana gula darah meningkat secara berlebihan. Dan kadar gula darah normal untuk orang dewasa itu berada di angka 70 mg per desiliter hingga 140 mg per desiliter. Nah, apabila kadar gula darah ini lebih dari 140 mg per desiliter, bahkan bisa sampai 180 mg per desiliter dan 200 mg per desiliter, dan di atasnya ini disebut dengan hiperglykemia. Nah, kalau kakak cek gula darah dan berada di angka itu, kakak sedang mengalami hiperglykemia. Secara umum, penyebar hiperglykemia adalah asupan gula darah yang berlebihan. Sementara hormon insulin tidak mampu mengolah gula ini menjadi asupan energi. Normalnya setelah makan, tubuh akan memecah karbohidrat dari makanan menjadi molepel, yaitu glukosa. Nah, hiperglykemia adalah kondisi di mana gula darah menurun di bawah batas normal. Hiperglykemia sering dialami penderita diabetes. Meskipun bisa juga terjadi pada pasien yang tidak memiliki riwayat diabetes. Hiperglykemia itu dapat mengganggu kesehatan, kak. Bisa mengembatkan tubuh kejang-kejang. Penurunan kesadaran, hingga kerusakan pada otak. Karena itu, hipoglykemia itu perlu diberi pertolongan secepat mungkin. Nah, di sini kakak sudah tahu ya, ketika kita cek gula darah dan hasilnya di bawah 70 mg per desiliter, berarti kita menderita hipoglykemia. Sedangkan bila kita cek gula darah dan hasilnya berada di atas 140 mg per desiliter, berarti kita mengalami hiperglykemia. Tapi kak, di sini ada kasus yang menarik. Saya seringkali mengalami seperti hipoglykemia. Padahal gula darah saya waktu itu berada di sekitar 140 mg per desiliter. Saya merasakan lemas yang berlebihan. Tubuh gemetar, penurunan kesadaran, kayak orang mau pingsan, kak. Dan saya sulit untuk konsentrasi dan fokus. Awalnya, kak, saya mengira saya menderita hipoglykemia. Makanya waktu saya jalan-jalan di mal, atau touring naik motor, atau jalan-jalan kemana saja, saya selalu sanggup permen, kak. Jadi ketika tubuh saya mengalami gemetar, sulit berdiri, kaki itu gemetar, kak, gemetar. Sulit banget fokus. Kayak orang mau pingsan. Saya langsung ngebut permen aja, kak. Di situ, seperti kayak dapat kekuatan saya pulih kembali. Saya pernah, kak, waktu saya tidur siang, karena saya olahraga keras ya, kak ya. Saya harus ditirahat dulu sekitar sejaman untuk tidur siang. Saya bangun, kak. Tubuh saya gemetar, kak. Jantung berdebar-debar. Sulit fokus. Sulit konsentrasi. Jalan itu sulit sekali. Gemetar, kak, kaki. Saya sampai merabah-rabah dinding. Megang meja untuk ke dapur. Saya ambil si jemput kula. Saya umut, kak. Saya umut. Supaya saya pulih kembali. Tapi lama-kelamaan, saya bertanya. Saya ini diabetes, loh. Tapi kok sering sekali mengalami hipoglikemia? Apakah gula darah saya bisa turun sedrastis itu? Akhirnya saya menunggu serangan itu datang lagi, kak. Lucu, ya? Saya tunggu serangan itu datang lagi. Dan memang datang. Nah, ketika datang, saya nggak langsung minum gula, ngambil gula, kak. Saya nggak langsung ngemut permen. Saya nggak langsung bikin teh manis. Enggak. Saya ukur gula darah saya. Dan ternyata hanya di sekitar 140 mg per desiliter. Tidak berada di bawah 70 mg per desiliter. Berarti saya benar-benar tidak mengalami hipoglikemia, dong. Saya mencari info sana-sini, kak. Saya mencari info dari sumber-sumber kesehatan, tapi saya nggak puas dengan jawabannya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, kak. Dari segala informasi yang dapatkan, bahwa tubuh saya belum beradaptasi dengan kadar gula 140 mg per desiliter. Nah, di situ makanya target saya hanya berada di bawah 200 mg per desiliter di pagi hari untuk gula darah puasa saya. Bayangkan, kak. Sekian purnama. Sekian bulan. Sekian tahun. Tubuh saya mengalami hiperglikemia. Gula darah saya tinggi. Dan tiba-tiba turun. Tubuh saya kaget. Nah, di sini. Namanya, ternyata tubuh saya butuh adaptasi kembali. Ada sekitar 1 tahun, kak. Saya berusaha beradaptasi. Saya tetap menjalankan diet. Saya tetap mengatur pola makan. Saya tetap berolahraga. Saya tetap mengelola stres. Itu yang saya lakukan untuk menurunkan gula darah saya atau untuk mengontrol gula darah saya. Saya melakukan tarik ulur berkali-kali. Jadi, ketika pagi hari, ketika gula darah saya berada di sekitar 140 mg per desiliter, maka saya kendorkan pola makan saya. Dan saya kendorkan olahraga saya. Tujuannya agar gula darah saya naik dikit. Ini berulang, berulang, berulang selama 1 tahun saya lakukan. Tapi saya menjaga supaya gula darah saya berada tetap di bawah 200 mg per desiliter di pagi hari ketika saya selesai menjalankan intermittent fasting. Kalau di pagi hari, gula darah saya 140 mg per desiliter, tubuh saya kebeteran, Kak. Lama, Kak, merasakan seperti itu, Kak. Akhirnya saya bikin kopi, saya ngopi, Kak. Tapi, olahraga tetap saya lakukan. Nah, selama 1 tahun saya melakukan tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Dan akhirnya, tiba juga waktunya. Ketika saya cek gula darah saya di pagi hari, setelah saya berpuasa di jam 8 malam sampai jam 8 pagi, ternyata gula darah saya berada di 140 mg per desiliter dan saya tidak mengalami sama sekali badan gemetaran, lutut gemetar, sulit fokus, tidak konsentrasi. Saya tidak mengalami hal itu. Jadi, saat ini saya sedang membiasakan diri gula darah saya berada di 140 mg per desiliter. Mungkin butuh sekitar 3-6 bulan, Kak. Baru saya akan menurutkan kembali target saya ke 120 mg per desiliter. Emang perjuangannya lama, Kak. Apalagi saya tidak mau konsumsi obat. Karena saya cuma mengalami diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup saya yang zaman dulu itu, yang kemarin-kemarin itu benar-benar deh. Karena saya hanya mengalami diabetes tipe 2, Kak. Saya jadi memilih jalan yang natural saja. Malah saya dapat bonusnya. Olahraga yang teratur mengencangkan otot-otot saya, membuat badan saya jadi berisi, dan otot-otot saya berkembang. Saya jadi lebih percaya diri dan kuat. Secara mental, saya juga lebih baik. Asam urat dan kolesterol yang dulu sering saya rasakan, sekarang tidak pernah saya rasakan lagi. Sekarang saya lebih sehat dari beberapa tahun yang lalu. Saya ingin menyampaikan suatu pesan, Kak. Kakak mengidap diabetes atau tidak sama sekali, pada akhirnya semua manusia sama saja. Semua manusia yang ingin sehat. Semua manusia harus menjaga kesehatannya. Semua manusia harus mengontrol gula darah di dalam tubuhnya. Semua manusia harus mengontrol kolesterol, asam urat, hipertensi di dalam tubuhnya. Semua manusia harus berolahraga. Semua manusia harus menjaga pola makannya. Dan semua manusia harus mengelola stresnya. Tidak ada terkecuali sama sekali. Semua manusia yang ingin sehat, harus menjaga gaya hidup sehat. Oke, Kak. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak. Dan share video ini ke seluruh Jagat Raya supaya saya terkenal. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya.